Terima kasih pemirsa Anda masih bersama Berita Pacitan. Kemacetan menjadi salah satu kerawanan yang terjadi saat libur lebaran. Di beberapa destinasi wisata di Pacitan nanti, untuk atasi kemacetan, Polres Pacitan bentuk tim urai yang terdiri dari 10 personilnya. Kemacetan yang diperkirakan terjadi di beberapa jalan menuju destinasi wisata favorit di Pacitan menjadikan setelah tas Polres Pacitan bersiap dan bentuk tim urai. Kaset lantas Polres Pacitan, AKP Siswoyo mengatakan bahwa tim ini nantinya yang akan mencairkan kepadatan lalu lintas dan menyiapkan rekayasa jalan alternatif. Ada pun dari keseluruhan personil yang akan diturunkan ke lapangan baik untuk menjaga di pospam atau menjadi tim urai adalah 250 orang. Tim urai ini nantinya juga akan menjaga di kisaran lampu lalu lintas bapangan untuk mengalihkan bus yang akan melewati jalur sedek. Karena beberapa bus yang mengandalkan bantuan arah dari aplikasi, kebanyakan diarahkan melalui jalur tersebut. Jadi anggota proaktif di sana, kita sebar dari Guagong, kemudian simpang tiga gampeng, kemudian simpang tiga kali aren, itu nanti ada tim urai 10, termasuk saya ini tim urai juga semuanya nanti kalau manakala layar partirnya sudah penuh, kita buka tutup. Ada nanti ada petunjuk, ada banner nanti kita pasang, kalau tertutup ini kita tutup, kita alihkan ke mana pantai kasap, kemudian watu karung kan bisa ke sana. Tapi untuk kendaraan bus tidak bisa karena jaraknya sempit. Jadi kita di sana harus proaktif tugasnya. Kemudian juga manakala Guagong, Banyutibe, kemudian layar, kemudian kasap, watu karung, penuh semua. Jadi kita tutup simpang tiga gunung, kita arahkan masuk ke kota, ke Pancerdor, sama ke Teleng Ria itu. Jadi kan ada wisata juga yang masih bisa dinikmati oleh masyarakat. Selain itu, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan atau Dishub untuk melakukan pemasangan banner berisi larangan jalur dan informasi lain untuk para wisatawan yang datang nantinya.